kamu harus sabar ya, harus sabar istighfar, istighfar ledakan kemarahanmu terus nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu aku tau kamu lagi marah tapi udah cukup istighfar, istighfar istighfar David dan keajaiban lebih dari 50 hari di ICU rumah sakit akhirnya David diizinkan melanjutkan perawatan di rumah kamar David disetting alai ICU dan terapi terus dilanjutkan kalau melihat kesadisan video penganiayanya jujur aku tak sanggup menonton sampai selesai kalau membaca keadaannya saat dibawa ke rumah sakit saat itu kondisinya koma level terendah David sudah diambang kematian namun dengan cinta orang terkasih dan kekuatan doa seluruh negeri malekat maut menjauh David siuman David mulai tersenyum David sempat menangis David sempat mengigau marah lalu menjalani berbagai macam terapi mungkin terapi fisik dan terapi mental kita belum tau apakah David akan pulih seberapa efek rusakan yang akan ditinggalkan fisik otak dan trauma kita belum tau tapi yang jelas David sudah mengalami merekel atau keajaiban malekat maut batal menjemputnya dan inilah senyum David saat sadar David terus mengalami kemajuan hati kecilku berkata dari siksa David yang dialami terbuka skandal maha besar yang membelalakan mata seluruh rakyat Indonesia banyak yang terseret banyak kasus yang terbuka mulai skala pecah bisul ledakan granat sampai bom atom seringkali kita tak bisa langsung memahami dan menerjemahkan rencana Tuhan semoga David terus mengalami progres dan kemajuan dan bisa pulih sebuah keajaiban sudah terjadi dan semoga keajaiban selanjutnya terus datang kepadamu David sudah terbukti dibalik tubuh kurusmu kau punya jiwa yang kuat satu selamat menikmati fit